Kabupaten Musyirawas sebagai salah satu daerah siap menyambut pilkada serentak tahun 2020. Dengan ditandatangani melalui Naskah Perjanjian Hiba Daerah atau NPHD, antara Pemkap Musyirawas bersama KPU Musyirawas, anggaran dana pelaksanaan pilkada di Musyirawas sebesar Rp45,3 miliar. Dengan rincian dana Rp359 juta berasal dari APBD perubahan tahun 2019 dan Rp45 miliar nantinya berasal dari APBD tahun 2020 Pemerintahan Kabupaten Musyirawas. Rencananya anggaran ini akan digunakan KPU Musyirawas mulai dari tahapan awal pilkada pada bulan Oktober 2019 hingga berakhirnya proses tahapan pada Desember 2020. Dalam tahapan awalnya, KPU Musyirawas akan segera membuka pendaftaran bagi calon perorangan serta pembentukan petugas panitia pemilihan tingkat kecamatan yang ada di 14 kecamatan. Sekarang kita langganin naskah perjanjian di Badaerah NPHD dana pelaksanaan pilkada sebesar Rp45 miliar Rp340 juta. Dana tersebut akan kami gunakan sesuai dengan rencana kegiatan kami di Pilkada Kabupaten Musyirawas yang akan dimulai pada Oktober ini hingga Desember nanti. Sesuai jumlah DPT pada tahun 2019 sebanyak 278.639 daftar pemilih tetap dan jumlah itu diperkirakan akan terus bertambah menjelang Pilkada Serentak 2020 di Kabupaten Musyirawas sehingga nantinya tingkat partisipasi masyarakat untuk Pilkada ditargetkan mencapai angka 86% seperti pada pemilu Serentak 2019 yang lalu. Tim Liputan Sriwi Jaya TV